Intro Universitas Hindu Indonesia atau UNHI melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melakukan penelitian tentang potensi ekonomi desa adat Penelitian ini dibiayai oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa adat Selanjutnya potensi itu diidentifikasi sehingga ke depannya ada model-model usaha apa saja yang cocok diterapkan di desa adat yang ada di Bali Untuk menyempurnakan hasil penelitian digelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Analisis Potensial Economic Profile Desa Adat di Provinsi Bali dalam kerangka ekonomi Kerti Bali secara online dan offline bertempat di Aula Rektorat UNHI Jumat 3 Desember 2021 Wakil Rektor 2 UNHI Denpasar, Dr. IGD Putu Kawiana mengatakan pengaturan desa adat melalui perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali bertujuan untuk menjadikan desa adat yang mandiri tangguh untuk mendukung perekonomian nasional Di sisi lain, kerama desa adat semestinya diberdayakan sebagai subjek pembangunan Untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa adat di Bali maka dibentuk LPD sejak tahun 1984 yang menjadi sistem monitor desa adat Selain itu, ada juga konsep One Village, One Product yang mana dari dulu sudah ada kearifan lokal yang bisa diangkat untuk meningkatkan perekonomian desa adat Lebih lanjut dikatakannya, perguruan tinggi juga berperan seperti mahasiswa yang telah tulus bisa diberdayakan untuk membangun desa selaras dengan pemerintah provinsi Kegiatan hari ini, Huni sebagai lembaga akademik sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi telah melakukan penelitian tentang potensi ekonomi desa adat Nah, penelitian ini didukung oleh Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama bahwa Huni dipercaya untuk melakukan penelitian itu Jadi, sebenarnya tujuannya bagaimana potensi-potensi ekonomi yang ada di Bali ini khususnya ekonomi umat Jadi, orientasinya adalah kita melakukan potensi itu kita identifikasi sehingga ke depannya itu sistem atau model usaha-usaha apa kira-kira yang cocok memang diterapkan di desa adat itu Jadi, seperti itu dulu tujuannya Ketua Tim Peneliti Dr. Putu Yudi Wijaya membenarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi ekonomi di desa adat dan kemudian memetakannya Menurutnya, konsep pengembangan ekonomi lokal untuk menciptakan perubahan-perubahan di desa adat agar menjadi lebih baik mengacu pada konsep ekonomi Kerti Bali Dalam konsep ekonomi Kerti Bali, ada enam sektor unggulan yang harus dikembangkan dan antara lain sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!